Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini akan memperkenstasikan tugas PGRI tentang reformasi pemikiran dan kinerja PGRI Materi yang akan kami bawakan yaitu 1. Pengertian reformasi PGRI, pemikiran tentang merdeka kinerja guru 2. Pengertian beban kerja guru di era reformasi order baru, tantangan PGRI di era reformasi Pengertian reformasi PGRI Istilah reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform Reformasi merupakan suatu perubahan perkehidupan lama dengan tatanan perkehidupan baru Yang secara hukum menuju ke arah perbaikan Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 Merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan Terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan Pemikiran tentang merdeka Berpikir merupakan sebuah proses yang dilakukan setiap manusia ketika mereka akan melakukan sebuah tindakan Ataupun ketika mereka akan menentukan sebuah keputusan Dengan berpikir manusia dapat mengecahkan sebuah masalah atau menemukan solusi dari semua hal yang dihadapinya dalam setiap kegiatan Aktivitas ataupun tindakan dalam memahami sesuatu Pemikiran yang dimiliki oleh manusia dapat menentukan langkah, sikap, dan keputusan yang akan diambil oleh seseorang dalam melakukan tindakan Kinerja buruk, kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diadanya yang didasarkan atas kecakapan Pengalaman dan kesungguhan serta waktu Menurut Matis dan Jason, kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan karyawan Sementara itu, menurut Way, kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah dilencanakan Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa definisi mengenai kerja Smith dalam muliasa menyatakan bahwa kerja adalah output drive from process human or otherwise Ada pun pengertian beban kerja Pengertian beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dibikul oleh suatu jabatan atau unit Organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu Menurut Dania yang dikutip Triana Bahwa beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses metal Ataupun kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu Sedangkan Sumamur yang dikutip Triana Beban kerja adalah beban yang ditanggung tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaannya Menurut Goper dan Doncin yang dikutip Romadoni Bahwa beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan kapasitas Dalam memproses informasi saat menghadapi suatu tugas Menurut Di Domenico Menyatakan bahwa beban kerja workload Didefinisikan sebagai pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh seseorang Dengan memberikan kapasitas mereka Dalam mencapai tingkat performansi dari suatu pekerjaan Dengan tuntutan yang spesifik Guru di era reformasi Orde Baru Memasuki periode reformasi PGRI Telah menjelma sebuah kesempatan besar Yang mampu menunyutkan semangat perjuangan guru Pada periode ini PGRI kian berani menyuarakan perlunya perubahan nasib guru Indonesia Sebagai aksi yang dibarangi dengan pengajuan konsep dasar Menuju perubahan Telah disodorkan kepada pemerintah Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendidikan nasional PGRI ikut berperan serta secara aktif Dengan memberikan masukan pada pemerintah Agar berbagai agenda reformasi yang sedang Dan akan dilaksanakan dapat terwujud dengan tepat sasaran Tantangan PGRI di era reformasi Yang pertama tantangan global adalah kecenderungan kehidupan di masa depan Khususnya pada abad ke-21 Yang ditandai dengan berbagai perubahan Yang berlangsung dengan cepat Terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Yang kedua tantangan nasional bersumber dari perkembangan reformasi Di segala bidang terutama dalam bidang politik Sebagai koreksi terhadap beberapa kelemahan pada era sebelumnya Dan yang ketiga tantangan organisasional adalah tantangan yang bersumber dan terjadinya perubahan Dalam kehidupan berbagai organisasi Sebagai konsekuensi dari perkembangan global dan nasional Sekian presentasi dari telompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh